Hubungan antara Susilo Bambang Yunho Yono SBY dan Megawati Soekarno Putri menciptakan dinamika yang kompleks dan bervariasi selama periode kepemimpinan mereka di Indonesia, meskipun memiliki latar belakang politik yang berbeda. Di keduanya menjalankan peran penting dalam politik Indonesia dan memimpin negara sebagai presiden. Hubungan antara SBY dan Megawati memiliki awal yang cukup bersahabat pada era reformasi di Indonesia. Ya, Megawati Putri dari Presiden pertama Indonesia Soekarno. Ketelah memimpin Partai PDEP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan menghadapi beberapa perubahan dan kendala di dunia politik Indonesia, sementara itu SBY, seorang jenderal militer yang pensiun, terlibat dalam politik setelah reformasi. Ta dan menduduki posisi menteri koordinator politik dan keamanan di kabinet Megawati. Dinamika hubungan mereka mencapai puncaknya pada pemilihan presiden tahun 2004, keduanya menjadi kandidat presiden utama dengan SBY sebagai kandidat dari Koalisi Partai Demokrat dan beberapa partai lainnya, sementara Megawati mendapatkan dukungan dari PDEP dan koalisi partai-partai lainnya. SBY berhasil memenangkan pemilihan presiden dan menjadi presiden ke-6 Indonesia. Selama masa pemerintahannya, SBY berusaha untuk membangun kerjasama dengan semua elemen politik, termasuk dengan Megawati dan partainya. Megawati sendiri kemudian menjabat sebagai ketua DPR Dewan Perwakilan Rakyat, meskipun keduanya berasal dari partai yang berbeda. Hubungan kerja mereka, sebagian besar tetap profesional. Dalam pemilihan presiden tahun 2009, SBY kembali mencalonkan diri dan memilih Budiono sebagai calon wakil presidennya. Pada saat yang sama, Megawati juga mencalonkan diri sebagai presiden dan memilih Prabowo Subianto sebagai calon wakil presidennya, meskipun bersaing dalam pemilihan. Setelah pemilihan berlangsung dan SBY kembali terpilih, hubungan mereka tetap dijaga dalam batas-batas profesionalitas. Meskipun terdapat kerjasama di beberapa hal, hubungan antara SBY dan Megawati juga diwarnai oleh tantangan dan perbedaan pendapat. Megawati seringkali memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintahan SBY, termasuk dalam hal penanganan bencana dan isu-isu ekonomi. Pekritik ini menciptakan dinamika politik yang kompleks di Indonesia. Dalam pemilihan presiden tahun 2014, SBY sudah tidak dapat mencalonkan diri lagi karena telah menyelesaikan dua periode masa jabatan presiden. Megawati kembali menjadi calon dari PDIP dan partainya mendukung Jokowi-Dodo Jokowi sebagai calon presiden. Jokowi kemudian memenangkan pemilihan presiden. K. Dan Megawati menjadi ketua umum PDEP. Setelah masa pemerintahan SBY berakhir, hubungan mereka terus berlanjut di tengah dinamika politik nasional. SBY melanjutkan peran politiknya sebagai tokoh yang berpengaruh dan mendukung pemerintahan yang sedang berjalan, meskipun terdapat perbedaan pandangan dan kebijakan. Keduanya tetap menjaga kerjasama dan interaksi sebagai tokoh-tokoh utama dalam dunia politik Indonesia. Hubungan antara SBY dan Megawati mencerminkan dinamika politik yang rumit di Indonesia. Meskipun memiliki perbedaan politik dan pandangan, keduanya berhasil menjaga hubungan yang relatif profesional dan menjalankan peran penting dalam menjaga stabilitas politik di negeri ini. Dinamika hubungan mereka menyeroti kompleksitas dalam konteks politik Indonesia yang plural dan demokratis. Terima kasih telah menonton!